Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah s.a.w. pernah mengabarkan tentang orang yang dia diharamkan dari api neraka. Rasulullah katakan kepada sahabatnya, apakah kalian ingin kukabarkan orang yang selamat dari api neraka atau diharamkan dari api neraka? Rasulullah mengatakan, ya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan ada empat. Yang pertama, dia adalah hayin. Orang yang tenang jiwanya. Tidak gerasa gerusuk dalam mengutuskan suatu perkara. Tenang dia. Kemudian yang kedua, adalah orang yang layin. Layin itu lemah lembut. Sopan santun dalam berbicara maupun juga dalam perbuatannya, dia lemah lembut. Yang ketiga adalah karib. Orang yang dia mudah akrab, supel. Berseri wajahnya, disenangi oleh orang yang ada di sekitarannya. Dan yang keempat adalah sahal. Orang yang mempermudah urusan dan tidak mempersulit. Maka miliki empat sifat ini jika engkau ingin menjadi orang yang diharamkan dari api neraka.